Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...sehingga ruah jalan tersebut terendam banjir. Menurut warga setempat, sejak hari Minggu 19 Desember 2021 yang lalu, air sudah mulai naik ke jalan sejak siang hari saat air laut mulai pasang dan kembali surut di sore hari hingga saat ini. Akibat tertutupnya ruah jalan tersebut oleh air mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar terganggu dan mengakibatkan kemacetan. Jadi sejak kapan bang? Udah malam minggu, menurut kemarin. Ini banjirnya, ini kira-kira jam berapa bang baru terjadi? Jam berapa kira-kira baru terjadinya ini? Sekitar jam 12. Ini berarti pengaruh pasang surut ini ya, laut juga ya? Iya, masuk pengaruh juga. Untuk curah hujan ini cukup tinggi ya di arah sini ya? Tidak hanya mengakibatkan kendaraan roda 2 mogok saat melintasi banjir tersebut. Di lingkungan banjir didapati banyak plat nomor kendaraan yang tertinggal akibat terlepas saat menerjang banjir. Dari Koba, Bangka Tengah, Doni TVRI Bangka Blitung melaporkan.